Saya itu jarang, hampir tiap hari itu saya sholat maghrib di kantor, sholat isya di kantor, kemudian karena saya harus membagi waktu, biasanya itu pagi pelayanan di kantor untuk masyarakat. Kemudian kunjungan ke lapangan, kalau ada undangan, kemudian rapat dan sebagainya. Tahun 2006 saya mutasi ke Makassar mengikuti suami, jadi saya mulai dari nol lagi. Saya memilih untuk ditempatkan bertugas di DPR, Sekretari DPR di Kota Makassar karena saya berpikir pada waktu itu, saya ini masih, kalau saya ingin menimba pengalaman yang lain daripada pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya harus bergaul dengan orang-orang yang berjumpul di dunia politik. Jadi saya sempat masuk di koran pada waktu itu hari kapti ini, saya ingat 2006, 21 April 2006, ada wartawan yang melihat saya, kemudian dia bertanya, ibu itu siapa? Dia bilang, ibu itu pindahan dari NRE Kang, dulu camat. Akhirnya muncullah saya diwawancarai, dan masuk di halaman depan itu, salah satu beritanya tentang saya, yaitu meninggalkan jabatan demi keluarga. Meninggalkan jabatan demi keluarga. Dan dijelaskan di situ, saya saat ini, saya yang pernah camat, rela untuk berkumpul dengan, mengikut suami, keluarga. Nah, kemudian di DPRD itu, saya mulai dari bawah lagi berkarirnya. Jadi, tiga tahun setengah saya stop di sana, kemudian pada waktu saya diberi tugas untuk mendampingi DPR, mengikuti DPR dalam perjalanan-perjalanan di INES. Kemudian setelah itu, saya kembali ditempatkan di pemerintahan sebagai Kasubak. Nah, kemudian dari pemerintahan Kasubak, kurang lebih satu tahun, tahun 2011, saya ditempatkan lagi di Kecamatan Makassar sebagai Sekcam. Jadi, betul-betul karirnya mulai dari nol lagi, Sekcam, kurang lebih 10 bulan di sana, karena dianggap mungkin apresiasi dari Pak Cama, Pak Wali Kota pada waktu, Pak Iyas, atas kinerja-kinerja saya ketika menjadi Sekcam di sana. Akhirnya saya, 2012 Februari, saya ingat saya dilantik sebagai camat di Kecamatan Panah Kutan. Sebagai camat di Panah Kutan ini, sebenarnya kalau dari segi berbeda ketika saya camat di NRE Kang, wilayahnya begitu luas, dan dengan karakteris wilayah yang begitu sempurna, ada darat, ada koperkotaan, ada wilayah pesisir sungai, ada melewati sungai, ada pegunungan, di Makassar itu sebenarnya kalau dari sisi pelayanan kemudian luas wilayah itu, sangat memungkinkan kita untuk bisa cepatnya, karena ini kan wilayahnya kan mudah dijangkau dengan transportasi. Cuman mungkin dalam sisi pelayanan dengan tingkat heterogenis masyarakat, dengan kompleksitas pemasalahan, dengan benturan berbagai kepentingan, maka kita dituntut untuk bisa berada di tengah-tengah dan melakukan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap semuanya. Nah, semua golongan, semua elemen masyarakat, bagaimana pendekatan kita untuk bisa meningkatkan partisipasi juga. Nah, yang pertama, yang saya bilang, sepertinya terpulang lagi pengalaman saya waktu baru di Lantai Ecamat, yaitu, waktu itu begitu saya di Lantai Ecamat, hari kelima, saya tidak pernah istirahat, begitu banyak permasalahan, kemudian waktu itu malam, apa ya, malam Sabtu, Sabtu, saya pikir, eh besok libur, mungkin ini malam adalah malam saya tidak bisa istirahat, tapi jam, saya tidak pernah istirahat, jam 12 malam saya langsung ditelepon, katanya ada permasalahan di jalan racing, tengah malam waktu itu jam 1 malam, permasalahan ada sekelompok masyarakat yang akan, apa, saling, saling berkomfrontasi, begitu, yaitu, eh, karena ada persoalan-persoalan perubahan nama jalan, jadi saya ditelepon, kemudian termasuk dari, eh, pasir, waktu itu Pak Agarjaya, kemudian bagian pemerintahan, ada pak-pak pemerintahan pada waktu itu, eh, saya masih ingat Pak Sabri, kemudian ributlah, karena undangan Bapak Wali Kota untuk, eh, akan diedarkan tentang perubahan nama jalan, saya masih ingat itu, jalan racing akan dirubah menjadi jalan, eh, eh, Profesor Basalama, yang mantan Rektor UMI, jadi Keluarga Besar UMI, toko masyarakat, eh, dari kalangan, eh, yang ada di racing itu adalah Bapak Profesor Basalama, nah, jadi, eh, waktu itu ada, eh, sekelompok, eh, ada satu RW yang menolak, sekurang lebih ada 700 KK, kelompok masyarakat, eh, jadi, ini, ada dua kelompok di sini, eh, nah, kemudian, eh, saya harus mendamaikan mereka, saya harus bisa berada di tengah-tengah untuk, eh, bagaimana kondisi wilayah ini menjadi konsip, jadi, supaya tidak melebar, jadi, begitu, eh, selesai sholat subuh, jam 6, saya langsung mendatangi rumah daripada ketua RW pada waktu itu yang menolak, saya mendengarkan, eh, aspirasinya bersama dengan Triplika pada waktu itu, eh, Triplikanya Pak dan Rami dengan Pak Walpolsek di, di luar, kemudian, saya masuk ke rumah, nah, duduk di dalam itu, mulai jam 6 pagi sampai jam 2 siang, itu hanya berhenti karena mau sholat, eh, duhur pada waktu itu, di Soma. Paling, apa ya, eh, kesannya pada waktu Pak dan Rami nyamakan, ini Bu Cahmat, ini dari pagi sampai siang, ini tidak keluar, eh, ini, tapi tetap juga dia semangat kelihatan, tiada yang perubahannya. Pada waktu itu memang, eh, saya hanya mendengarkan keluhan, eh, kekecewaan, kenapa, eh, racing itu, nama jalan racing itu bisa berubah. Pada waktu itu ada aspirasi-aspirasi lain dari kelompok masyarakat untuk berubah nama jalan racing itu. Tetapi di sisi lain, eh, SK untuk penetapan DPRD ini sebenarnya sudah sejak tahun 2006, 6 tahun yang lalu. Nah, pada saat itu saya jadi camat 2012, ini baru muncul untuk bagaimana SK tentang perubahan nama jalan itu bisa ditetapkan dan bisa dilaksanakan. Maka pada waktu itu Pak Wali Kota, Bapak Ias, Bapak Ilham Arief Surajuddin, berdasarkan SK dari DPRD, persetujuan perubahan nama jalan dari jalan racing menjadi jalan profesor basa lama, itu saya harus berada di tengah-tengah karena ini salah satunya juga kan ada dasarnya, ya. Sudah ada persetujuan DPR, eh, kemudian ada usulan masyarakat untuk perubahan, tapi di sisi lain ada sekelompok masyarakat lain juga yang tidak menginginkan perubahan nama jalan di situ. Karena mereka punya aspirasi sendiri, mereka tidak ingin jalan racing itu dirubah, kalaupun katanya akan dirubah mereka punya toko sendiri. Nah, ini perbenturan kepentingan dan saya harus bisa menyelesaikan ini berada di tengah-tengah. Akhirnya dari beberapa pertemuan, setelah pertemuan berikutnya sore, saya mendatangi toko masyarakat dari pihak lain. Pada waktu itu ada prop Mim Fahmal sebagai ketua LPM. Kemudian saya mengagas untuk pertemuan. Sempat ditentang oleh Pak Prop sampaikan bahwa nanti semakin meruncing, karena ini saja sejak 2006 ini sebenarnya mau dilaksanakan, tetapi belum bisa dilaksanakan, karena ada pertentangan-pertentangan di dalamnya. Tapi saya sampaikan bahwa kita harus ada kompromi prop, karena ini kan sudah ada secara legalitas, ada persetujuan dari DPRD, ada usulan masyarakat, ada persetujuan DPRD, jadi itu harus dibicarakan kepada masyarakat yang komunitas lain yang dianggap memang tidak setuju atas kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan. Nah, malam itu saya langsung mempertemukan kodoha bola pihak dan memberikan solusi untuk kompromi. Bagaimana, karena ini kan undangan sudah beredar untuk peresmian nama jalan, bahwa untuk sementara kita adakan sosialisasi dulu, kemudian tetap juga kita akan melunching dengan tetap melaksanakan kodoha jalan tersebut. Jadi, jalan yang dengan nama baru, jalan yang lama tetap belum langsung kita hilangkan, tetapi kita adakan sosialisasi. Dan mungkin ada aspirasi-aspirasi lain dari masyarakat itu, silakan melalui mekanisme yang sudah ditetapkan. Jadi, kalau ada aspirasi lain kan bisa lagi kembali ke DPRD. Nah, ternyata di dalam proses-proses yang berjalan tersebut, ada banyak rintangan dan tantangan, tetapi dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, melakukan pendekatan-pendekatan kedua pihak, akhirnya yang dikotirkan akan terjadi hal-hal yang meresahkan warga, atau terjadi konfrontasi dan sebagainya itu tidak terjadi. Dan Alhamdulillah sampai saat ini, nama jalan tersebut sudah, yang awalnya masih jalan racing, sekarang sudah sesuai dengan prosesian DPRD. Kurang lebih dua tahun itu, saya sudah mengatur ritme pekerjaan yang, apa ya, betul-betul harus disiplin waktu. Disiplin waktu, jadi saya itu jarang, hampir, hampir tiap hari itu saya sholat maghrib di kantor, sholat isa di kantor, kemudian, karena saya harus membagi waktu, biasanya itu pagi pelayanan di kantor untuk masyarakat, kemudian kunjungan ke lapangan, kalau ada undangan, kemudian rapat dan sebagainya, nanti setelah itu saya kembali ke kantor, saya tidak pernah pulang ke rumah, saya kembali ke kantor, di kantor itu saya persiapkan setelah sholat asar, itu sampai maghrib, saya gunakan untuk masyarakat secara umum, khususnya pelayanan-pelayanan terhadap pertanahan, kemudian setelah sholat maghrib di kantor, jadi saya masih menunggu isa untuk turun ke lapangan, biasanya kan begitu selesai isa sudah banyak undangan untuk turun di masyarakat, jadi ada undang-undang kegiatan masyarakat yang harus camat hadiri, camat buka acaranya dan sebagainya, dan itu yang saya lakukan hampir tiap malam, dan rata-rata saya pulang itu, sampai pulang ke rumah itu rata-rata jam 10 malam, atau sampai jam 12 malam, terkadang baru tidur sebentar itu, kalau misalnya, keadaan misalnya krusial, misalnya ada tawuran, ada banjir, kebakaran, dan itu harus kembali dari ke lapangan, jadi HP saya itu kurang lebih 2 tahun, itu setelah camat itu tidak pernah saya matikan, dan itu yang terkadang, sampai saya pernah kena radiasi, pernah kena radiasi, karena saya tiap bisa jauh-jauh dari HP, saya kuatir nanti ada yang membutuhkan, kemudian HP saya itu tidak bisa, apalagi dihubungi, nah itu doa saya setiap malam, mudah-mudahan tidak ada kejadian-kejadian yang merusahkan, dan kebetulan daerah Panakukan itu termasuk salah satu daerah juga yang rawan, salah satunya yaitu tawuran kelompok masyarakat, dan selama saya menjabat, sudah 4 kali pergantian Kapolsek, dan ada yang menarik di sini, yaitu salah satu daerah itu Pampang, kemudian sering ada keresahan di situ, masyarakat karena ada tawuran, kemudian ada salah satu yaitu Karwisi dengan Marcini Parang, nah salah satu pendekatan saya melihat siapa sebenarnya di wilayah itu yang punya pengaruh, siapa yang punya pengaruh, makanya biasanya saya mau ngamati, kemudian saya akan mendatangi secara langsung, toko-toko masyarakat yang memiliki pengaruh untuk meredam warga masyarakat yang ataupun anak muda yang sering melakukan tawuran atau perkelahian yang terkadang menewaskan antara satu dengan lain, dan ini yang saya lakukan sehingga salah satu anggota Dewan sekarang, itu Pak Muli saya masih ingat, dia belum anggota Dewan, itu salah satu toko pemuda ketika sering terjadi tawuran antara Karwisi dengan Marcini Parang, itu kan berbatasan dengan Kecamatan Makassar, melalui beliau saya dekati, kemudian kami bersama-sama turun melakukan pendekatan Alhamdulillah, dengan pendekatan kepada, karena disitu kan ada Panglima Perang, jadi salah satu Panglima Perang pada waktu itu yang tidak mau berhenti karena adiknya meninggal, itu kita dekatin untuk berhenti, melakukan keonaran koran, provokasi sehingga karena kita sampaikan bahwa bukan lagi adikmu yang meninggal, tetapi kampung juga nanti yang akan meninggal, kalau kamu tidak mau berhenti. Selama jadi calma di Panakuka, banyak sekali cerita-cerita yang sangat menarik, karena apalagi saya seorang ibu, seorang perempuan, baru dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi untuk wilayah Panakuka, yang dianggap sebagai pusat bisnis, kemudian disini juga tempatnya banyak mafia tanah, permasalahan tanah yang begitu sangat tinggi, kemudian permasalahan juga karena, ya intinya, biasa teman-teman sampai bilang tingkatan elit yang, antara elit yang berlahir, juga ada tingkatan masyarakat yang paling bawah, paling marginal itu banyak juga yang melakukan perkelahian-perkelahian, tapi dalam konteks yang berbeda. Nah, itu harus semua bisa, bisa dilayani, kemudian tahu aturannya, kemudian tahu menempatkan di mana sebenarnya posisi camat itu. Dan yang paling utama adalah ketegasan kita di dalam, melihat permasalahan-permasalahan tersebut, untuk dalam melakukan pelayanan, khususnya di bidang pertanahan yang sangat rawan dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sebenarnya membuat, termasuk saat ini yang pada waktu saya camat, sama sekali saya tidak memasuki itu. Nah, ada tentang permasalahan kebijakan, mungkin penantangan-penantangan surat-surat keterangan, khususnya buat keterangan untuk tanah-tanah yang nilainya begitu tinggi, dan sampai saat ini belum dikuasai oleh, belum ada status hukum yang melekat antara satu dengan yang lain-lain yang saling memperobotkan. Nah, ini juga yang menjadi tantangan bagi kami pada waktu itu, terhadap terutama khususnya mafia, ya bahkan ada yang disebut dengan, teman-teman bilang, ada RCTI lagi, apa itu rombongan calotana. Nah, mafia tanah, RCTI yang dimaksud pada waktu itu, rombongan calotana, dan sebagainya, yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak di dalam pusaran-pusaran, apalagi kalau misalnya kita tidak tahu, kemudian ada di bawah kita itu staff atau apapun yang bermain. Dan itu yang salah satu yang saya alami, makanya tingkat kehati-hatian dan terhadap permasalahan-permasalahan dalam memutuskan, memiliki kakak sekulitan yang sangat tinggi. Kemudian ada hal yang menarik, di samping permasalahan-permasalahan, awal-awal, antar-permasalahan juga bagaimana bagikan-bagikan itu, dan strategi untuk membangkitkan permasalahan masyarakat. Salah satu contohnya, kalau misalnya ada perlaku, perlaku itu, kita mendigar sebuah saja. Nah, saya tidak menyangka bisa menguntungkan peserta waktu itu tanpa anggaran sekurang lebih 5.000 orang. Jadi, mulai dari pelepasan jalan santai, pada waktu itu sudah ada istilah kita lihat sampah ambil, jalan, lihat sampah ambil untuk mendukung program Makasar Bebas dari Sampai Mabasa. Pada waktu itu, ternyata partisitas masyarakat sangat tinggi. Jadi, perjalanan waktu itu, saya tidak sangka hanya waktu 6 hari. Karena ada kecamatan lain yang menolak pada waktu belum siap, kemudian diberikan kepanah bukan. Saya bekerja, pelibatan masyarakat. Kemudian, pada waktu pelepasan jalan santai itu, sudah sampai di finishnya di, di mana? Di SMA 5. Tetapi, masyarakat yang berjalan itu belum habis dari kantor camat panah bukan waktu itu. Alhamdulillah, bahkan yang paling unik lagi, kalau misalnya 17 Agustus, jadi biasanya kan itu ada pesta rakyat. Nah, kita, apalagi masyarakat untuk diikutkan semua elemen, kalau masyarakat diikuti untuk hadir pada acara pesta rakyat tersebut. Dan ternyata, sangat banyak door price-nya. Sampai jam 1 malam belum habis dibagi itu hadiah. Nah, inilah bentuk teman-teman, apalagi pelibatan-pelibatan dari kemampuan teman-teman dan masyarakat sekitar untuk merangkul tokoh-tokoh masyarakat, para pengusaha yang ada untuk berpartisipasi. Karena kami juga menyiapkan penghargaan-penghargaan pada waktu itu. Dan itu disampaikan bahwa kita senang karena setiap kita berpartisipasi, ada sertifikat penghargaan dari Ibu Cama waktu itu.